Baiklah sobat-sobat bagi teman-teman pelamar prioritas ketiga yang masih bertanya di kolom komentar Tentukan tentang nanti penempatannya bagaimana Tentunya untuk keadaan formasi dan juga guru nurer P3 masing-masing sekolah berbeda ya Misalkan disini ada suatu sekolah yang menang disini ada satu guru nurer namun disini gak ada formasi Kemudian disini ada formasi Kemudian disana ada dua guru nurer yang sama-sama P3 Kemudian disini ada formasi yang dibuka Kemudian juga ada satu guru nurer Kemudian disini ada sekolah yang disana itu tanpa formasi Namun disini ada dua guru nurernya Kira-kira nanti untuk penempatannya itu bagaimanakah Berikut ini kita akan melakukan bahasan terkait tentang skema penempatan untuk pelamar prioritas yang ketiga Baik itu bagi yang memiliki formasi di sekolah Indonesia maupun juga yang tanpa formasi Bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya disini untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga Ini kompondisinya sama ya Yaitu kita sama-sama mengikuti seleksi observasi atau menggunakan verifikasi kesesuaian untuk penentuan kita Itu lulus atau tidaknya di seleksi P3K guru tahun 2022 Yang penempatannya berlangsung di tahun 2023 ini Nah dari hasil observasi masing-masing guru honorer untuk P2 dan juga P3 Tentunya disini yang dinilai oleh masing-masing guru senior Kemudian observer dari pengawas dan juga dari observer kepala sekolah di sekolah kita masing-masing Maka disini kita akan mendapatkan nilai ya Yang selanjutnya dilakukan pembuatan oleh dinas pendidikan dan juga BKPSDM Maka disini muncullah yang namanya peringkingan atau peringkat Yang menentukan kita itu nanti urutan yang keberapa Nah untuk penentuan urutan Tentunya nanti diserkan dari yang pertama Yaitu dari formasi yang kita lamar ya Formasi yang kita lamar peringkingan dalam satu instansi Kemudian kita masuk dalam peringkat yang keberapa Kemudian juga disini akan dilihat Yaitu dari nilai akhir kita dengan formasi yang ada Misalkan disini untuk sisa formasi dari penempatan P1 Yaitu di suatu daerah Nah disini dilihat yaitu untuk formasi guru kelas Misalkan masih sisa yaitu 20 ya Sementara itu untuk jumlah P2 yang ada di suatu instansi itu Masih ada 2 Kemudian untuk jumlah P3 nya disini adalah ada 200 P3 ya Tentunya disini nanti akan dilihat dari peringkingan yang paling tinggi Kemudian disini diberikan dulu untuk P2 Yaitu untuk mengisi 20 formasi ini Berarti yang 2 diberikan disini Yang 18 inilah diberikan untuk teman-teman kita disini ya Yaitu direngkeng dari nomor 1 sampai dengan nomor 18 Begitu juga untuk guru PAISD misalkan Maka disini akan dilakukan peringkat juga Untuk nanti penentuan kita itu menempati sekolah yang mana Diambil dari nilai yang paling tinggi ya Dari hasil seleksi observasi Yang dilakukan oleh tim di sekolah dan juga dinas serta BKPSDN Begitu juga dengan formasi PCOK Ini juga serupa Dan kemudian disini perlu kita ketahui Bahwa hasilnya untuk di tahun 2022 Seleksinya itu berbeda ya Dengan di tahun 2021 Kalau misalkan 2022 ini Maka nanti tidak akan ada lagi Yaitu pergesiran antara guru dari sekolah induknya Tidak akan ada guru yang digeser Namun yang bisa digeser itu adalah Formasinya ya Yaitu melalui mekanisme Penyesuaian formasi ya Yaitu bagi pelamar prioritas Artinya misalkan disini Dari Satu peta persaingan Untuk seleksi di mapel yang sama Ini ada terjadi seperti ini Yaitu sekolah A Ini ada dua formasi Kemudian disini adalah nilainya di bawah ya Kemudian disini kita Di sekolah B dan juga sekolah C Nilai kita adalah lebih tinggi daripada mereka Maka kita tidak bisa untuk mengisi formasi disini Dari sekolah C juga tidak bisa mengisi disini Namun asalkan di sekolah B dan C ini Tidak terjadi kelebihan guru Dan juga masih dalam jenjang dan jabatan yang sama Maka formasi inilah yang akan dipindahkan Pindahkan kesini Misalkan saya S1 PGSD misalkan Nah disini saya nilainya tertinggi Maka formasi dari sini Kita pindah disini Yang begini pun juga seperti itu Bisa dipindah kesini Artinya disini untuk penempatannya Itu akan dilakukan perenkingan Dari yang mendapatkan nilai paling tinggi Dalam mapel yang sama Hal tersebut juga kita ketahui Dari alur seleksinya Untuk alur seleksi Pelamat beratas kedua dan juga ketiga Ini menggunakan mekanisme yang sama Yaitu melalui mekanisme seleksi overpassing Yang dilakukan oleh tim penilaiannya Tim penilaian kesesuaian Kemudian disini dari seluruh penilaian yang ada Maka disini pada pengumuman seleksi kompetensi nanti Tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Maka disini adalah Kita itu guru dengan nilai yang tertinggi Inilah yang akan lulus di sekolah induk ya Selama disana ada kebutuhan Kalau misalkan tidak ada kebutuhan Nilai kita tertinggi Maka nanti kita akan ditempatkan di sekolah lain Tentunya juga tanpa menggeser Dari guru honorer yang sudah ada pada sekolah tersebut Nilai merupakan hasil penilaiannya Nanti akan memperoleh yaitu skor akhir Dalam bentuk kuantitatif ya Kemudian untuk penempatannya Ini sebagai contohnya disini diberikan seperti ini Yang mana disini Misalkan dalam satu instansi ya Inilah pelamar yang lulus ini akan ditempatkan di sekolah induknya Jika disana itu ada formasi yang dibuka Atau ada kebutuhannya Kalau misalkan nilai kita lulus Nilai kita tertinggi Maka kita ini bisa mengisi formasi tempat kita sendiri Namun jika kita ini nilainya kalah Dari peserta di sekolah lain Maka kita tidak bisa mengisi di formasi ini Namun formasinya ini yang akan dipindahkan Nah ini formasi yang akan dipindahkan Mengikuti guru yang lulus ya Nah ini awalnya dari sini Maka disini formasi dari sekolah A dan B Ini dipindahkan ke sekolah yang Mana disana itu Gurunya mendapatkan nilai lebih tinggi dari kita Dari hasil observasinya Dengan catatan disana itu tidak terjadi kelebihan guru ya Kemudian untuk skema yang kedua Yaitu pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya Namun jika tidak ada kebutuhan Maka akan ditempatkan pada sekolah lain yang membutuhkan Ini dari juknisnya di bab keempat ya Yang menurut disini adalah skema seperti ini Jikalau disini terdapat hanya ada satu sisa formasi misalkan Dalam satu mapel tertentu Maka disini kita dari guru honor yang ada di sekolah C Ini menjadi pemenang Artinya kita mendapatkan nilai yang paling tinggi Maka kita tidak bisa memindahkan ke sini Kita tidak bisa mengisi formasi di sekolah A Namun kita itu mengisi formasi ditempatkan di sekolah lain Misalkan disini sekolah B ini memerlukan guru Maka formasi ini yang akan dipindahkan ke sini Berikutnya kita sebagai pemenang Ini adalah kita akan ditempatkan disini Nah disini untuk jenjang jabatan yang sama Tanpa kita menggeser guru yang ada disini Dikarenakan di sekolah B ini tidak ada guru honorer ya Yang mengajar disana Namun disini kondisinya akan berubah lagi Kalau misalkan kenyataannya seperti ini Maka disini kita jika lulus di Kita lulus ya Ini kita tempatkan di sekolah induknya Namun jika kita tidak lulus ya Kita tidak bisa tempatkan Meskipun disini di pelamar sekolah C dan D Ini adalah mereka ikut observasi kan Di sekolah mereka masing-masing Namun jika tidak ada kesempatan Untuk mereka mengambil formasi Meskipun mereka mendapatkan peringkat satu Maka meskipun disini kita menjadi pemenang Karena terjadi kelebihan guru ya Kita tidak bisa geret formasi Maka disini peringkat kedualah Nanti yang akan menjadi pemenang Nah seperti ini Inilah merupakan kondisi yang Nanti akan terjadi di tanggal 2 Februari Nah demikian semoga bermanfaat Dan mencerahkan untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh